Intro Seperti inilah suasana umat katolik yang hikmat mengikuti Misa Malam Natal di Gereja Katolik Center Santo Thomas Aquinas Barong Tongkok, Utai Barat Selasa Malam. Lebih dari 2000 jemaat hadir dalam Misa Malam Natal itu. Misa Malam Natal ini dipimpin oleh Pastor Sam Anye. Pastor Sam Anye menyebut dengan peringatan Natal kali ini mengajak seluruh masyarakat Kutai Barat untuk hidup berdampingan sebagai saudara terhadap sesama dalam keanekaragaman dan perbedaan. Tentu sama seperti dalam kotbah tadi bahwa iranya umat katolik di seluruh Indonesia memandang, memahami, dan memperlakukan Saudara-saudara sebangsa setanah air itu sebagai saudaranya sendiri dalam keanekaragaman, perbedaan budaya termasuk agama bukan persoalan untuk menjadi saudara. Keyakinan kita boleh berbeda, tapi penghayatan keyakinan itu yang membuat kita menjadi satu-satu keluarga. Secara khusus bagi masyarakat atau umat katolik di Kutai Barat juga seperti saya katakan tadi bahwa dengan Natal tahun ini mereka menjadi sahabat saudara bagi siapapun. Sekda Kutai Barat Yaakob Tulur yang hadir dalam ibadah ini mengungkapkan dengan tema nasional yakni hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang sehingga membangun hubungan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita pertama-tama pemerintah mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru bagi masyarakat ke Kabupaten Kutai Barat. Yang kedua, kita merasa bersyukur karena sampai pada penghujung tahun 2019 dera kita ini tetap dalam keadaan aman dan sentosa. Yang berikut adalah, karena tema Natal ini bersahabat dengan semua orang artinya kita betul-betul bersyukur karena tema ini sangat tepat dalam situasi yang sekarang ini, apalagi memasuki tahun politik sehingga harapan kita, kita bisa bersahabat kepada semua orang. Maksud itu, harapan kita dengan seluruh umat katolik, umat kristiani, marilah kita bergandengan tangan untuk bersahabat dengan semua orang. Salah satu jemaat kita menyebut Natal tahun ini telah membawa sukacita dan damai Natal bagi setiap umat. Luar biasa tahun ini, jemaatnya cukup banyak, intensi juga bagus, dalam perayaannya selasih, tata ibadahnya juga lancar, luar biasa lah berkat Natal. Berkat Natalnya di depan hari ini bahwa kita merasakan begitu luar biasanya kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita bahwa menyebut di akhir tahun ini dalam perayaannya bahwa ada damai, sebaik kita, bahagia. Dalam misa malam Natal ini, turut hadir anggota DPR RI Komisi 7, Bidang Energi, Riset dan Teknologi Ismail Thomas, Sekda Kutai Barat, beserta jajaran pemerintah daerah. Misa malam Natal ini mendapatkan pengamanan ketat dari TNI Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kutai Barat. Mardan Diskom Info Kutai Barat melaporkan.